Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat penyelamudah, perkenalkan nama saya Ihwan Nuri Daituloh Mahasiswa Bimbingan dan Pengelolaan Islam Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi Universitas Uwin Sarifel Daituloh, Jakarta COVID-19 sudah ada di Indonesia sejak Maret 2020 Sejak saat itu, seluruh kegiatan masyarakat Indonesia Menjadi transformasi kegiatan serba online Termasuk sektor pendidikan terkena dampaknya Pada saat itu juga, seluruh masyarakat Indonesia Telah mengalami hal-hal yang memilukan Mulai dari PPKM, New Normal, hingga PSGB Dan kita sebagai mahasiswa sudah hampir genap Satu tahun setengah menjalani kuliah online ini Pada awalnya, menang banyak keresahan yang kita alami Mulai dari gangguan sinyal, gangguan device, dan gangguan-gangguan lainnya Pada saat kita menjalani kuliah online Nah, akan tetapi, akhir-akhir ini Pemerintah telah mengizinkan beberapa sekolah dan beberapa universitas Untuk melakukan kegiatan belajar-melajar secara offline atau tatap muka Lalu, apa kabarnya dengan universitas kita Yaitu Universitas Uwin Sarifel Daituloh, Jakarta Kabarnya, mereka telah mengeluarkan kebijakan sistem hybrid Atau luring dan daring Bagaimana ya, kira-kira siswa dan mahasiswi bimbingan dan penyelan Islam Apakah mereka sudah siap untuk mengikuti kuliah dengan sistem hybrid ini Atau mereka sudah terlanjur nyaman dengan sistem kuliah online ini Nah, di konten speak up per tiga ini yang bertajuk Sudah siapkah kamu kuliah dengan sistem hybrid di Uni Jakarta? Penyelua Muda TV telah menghadirkan narasumber-narasumber dari mahasiswa dan mahasiswi bimbingan dan penyelan Islam Untuk menyurahkan pendapat mereka Untuk itu, mari kita simak Cekidot! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ohid Muhyibur Rahman Prodi Bimbingan dan Penyelan Islam Fakultas Ilmu Da'wah dan Ilmu Komunikasi Uwin Sarif Hidayatullah, Jakarta Perkenalkan, nama saya Noval Hifni Rahayu Mahasiswa Semester 5 Program Studi Bimbingan dan Penyelan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sarif Hidayatullah, Jakarta Perkenalkan, nama saya Heni Puspita Sari Dari Jurusan Bimbingan Penyeluhan Islam Angkatan 2020 Hai, perkenalkan Saya Muhammad Rafli Harifin Akrab Dipanggil Rafli Dari Bimbingan dan Penyeluhan Islam Angkatan 2019 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Fadli Mahasiswa Semester 3 Program Studi Bimbingan dan Penyeluhan Islam Fakultas Ilmu Da'wah dan Ilmu Komunikasi UIN Sarif Hidayatullah, Jakarta Hai Perkenalkan, nama saya Fadli Nurahmat Saya dari Mahasiswa BPI Semester 7 Halo, kenalin, aku Arina Mayeng Fauna Dari Jurusan Bimbingan dan Penyeluhan Islam UIN Sarif Hidayatullah, Jakarta Semester 5 Ya, sudah Ya Ya Tahu Ya, tahu Mengenai informasi itu Ya, saya sudah mengetahui Iya Hmm, belum tahu Kalau tanggapan dari aku pribadi sih Antara setuju sama nggak setuju Setujunya karena Alhamdulillah COVID juga sudah Mulai menurun Dan sistemnya yang diberlakukan juga Sesuai prokes Dan nggak setiap hari Terjadwal Sesuai dengan kebutuhan mahasiswa Dan matkulnya tersebut Dan yang bikin aku nggak setuju ya Karena gini Semua anak UIN itu nggak anak Daerah itu doang gitu Nggak cuma anak siput atau anak Jakarta doang gitu Berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda gitu Dan nggak semuanya Orang tuanya Mempunyai uang yang lebih gitu Kalau misalnya Setiap hari gitu kan Jadi kan kita masih setidaknya Nggak cuma rebahan aja Karena setiap hari ke kampus Tapi kalau misalnya cuma beberapa kali doang Selama seminggu kan kayak Kurang efektif gitu Karena jatuhnya nanti diurkosan juga rebahan juga gitu sih Jadi kayak lebih ke Masih banget sih Aku lebih condong kemana Cuma Ya, semoga aja Sistemnya juga berjalan dengan lancar Terus nggak ada hambatan Atau malah bikin kasusnya Membunjak sih Saya tidak setuju dengan sistem perkulian hybrid Karena menurut saya Lebih baik luring sekalian Ataupun daring sekalian Tidak setengah-setengah Mengenai sistem hybrid Yang akan diterapkan di kampus kita Kampus Universitas Islam Negeri Syarif Viliatul Jakarta ini Ini adalah sistem yang dikeluarkan kemendikbud Yang saya pikir ini Sangat efektif buat diterapkan selama pandemi Karena mengapa Yang saya tahu Sistem hybrid itu kan menggabungkan sistem PJJ Perkeluan jarak jatuh dengan sistem offline tetap muka Dan Jadi bisa saling merasakan Walaupun dibatasi 50% dengan beberapa sarap Tapi Jangankan mahasiswa baru Yang bosan Mahasiswa lama saja yang Pernah merasakan bangku kuliah Masa bosan Saya yakin itu Apalagi mahasiswa baru yang belum pernah merasakan suasana kampus Bahkan masuk kelas Itu adalah hal yang sangat diharapkan mahasiswa baru khususnya Untuk diterapkannya sistem hybrid ini Karena Saya yakin Kemendikpun pun Mempertimbangkan terlebih dahulu Dan melakukan survei Sebelum mengeluarkan sistem seperti ini Dan Terakhir saya sangat mendukung Menurut saya Sistem kuliah secara hybrid ini Jelas sangat merepotkan Karena Mahasiswa dituntut untuk melaksanakan Kegiatan belajar mengajar Dengan dua sistem Yang pertama secara daring Dan yang kedua secara uring Dua sistem ini bergantian setiap harinya Dan akan merepotkan Khususnya bagi mahasiswa yang berada Di luar pulau Atau rumahnya jauh dari universitas Mereka harus memikirkan Biaya sewa tempat tinggal Atau sewa kos Dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Secara hybrid Jika lo pihak kampus Ataupun yang lainnya Masih belum siap Untuk melaksanakan Kuliah secara offline Lebih baik Kuliah dilaksanakan secara online terlebih dahulu Hingga situasi pandemi berakhir Dan baru Dilaksanakannya kuliah offline Seperti itu Tanggapan saya terhadap Perkuliahan hybrid ini Saya sangatlah setuju Dan mendukung Akan adanya rencana Perkuliahan hybrid ini Karena apa? Karena Tidak semua mata kuliah ini Dapat dilakukan secara daring Ada beberapa mata kuliah Yang harus Ataupun Lebih efektif Dan efisien Apabila dilakukan secara tata muka Tanggapan saya Mengenai perkuliahan hybrid Yang akan dilakukan Di UIN Syarif VD Tual Jakarta ini Menurut saya Adalah Gebrakan baru Bagi Kampus UIN Jakarta Tapi Ada kekurangan Perkuliahan yang menurut saya Tidak efektif Tidak efektif Untuk kedepannya Dilakukan perkuliahan Secara hybrid ini Menurut saya Kalau misalkan memang Perkuliahan ini Akan dilaksanakan secara online Ya online saja Tapi Kalau misalkan Perkuliahan ini Akan dilakukan secara Offline Ya offline saja Tidak diadakan secara hybrid Atau bergabungan Digabungkan antara offline Dan online Menurut saya Tanggapan saya Saya sangat tidak setuju Dengan adanya perkuliahan hybrid Jadi Ya menurut saya Sekalian offline Offline-in saja Online-in saja Menurut saya Perkuliahan yang dilakukan Secara hybrid Sangat membantu Mahasiswa Terutama Dalam pelaksanaan praktik Yang bisa dilakukan Secara langsung Selama perkuliahan daring Saya tidak sama sekali Merasakan fasilitas Yang ada di kampus Menurut saya Nominal UKT yang full Sangat memberatkan mahasiswa Seharusnya Diberi sedikit potongan Seperti 50% Ataupun 75% Agar tidak memberatkan mahasiswa Karena tidak semua mahasiswa Memiliki perekonomian yang lancar Di masa pandemi Tanggapan aku Ini sih kan yang bikin Kampus panas Gara-gara permasalahan UKT UKT Dan UKT Ya kadang masih bertanya-tanya gitu Kenapa UKT tetap normal Malah sedangkan Kegiatan kampus itu Kita lakukan secara daring gitu Kenapa enggak Setidaknya itu dipotong 50% Buat kita beli kuotal Atau kita beli Apa gitu kan Kebutuhan sehari-hari Tapi kan Yang balik lagi Kita kan enggak tahu Penyeluruhan dana UKT itu Buat apa saja gitu Kalau misalnya Ternyata kenyataannya Kenapa UKT yang enggak dipotong Buat memperbarui kampus Misal Atau misal buat Bantuan ke anak-anak Atau ke mahasiswa lain Yang mungkin Lagi terkendala dana Atau mungkin Ada bantuan buat Yang perkenal covid Atau yang lain Atau mungkin Disalurkan ke pihak-pihak Yang membutuhkan Ke panti Atau ke anak-anak Itu enggak bermasalah ya Bagi aku Cuma Yang kita butuhin itu Kayak lebih ke Transparansi dana gitu loh Sebenarnya itu buat apa UKT segitu Tapi kita enggak Nyubahin fasilitasnya tuh Kayak kurang Kayak kurang apa ya Ya enggak enak gitu loh Kayak gitu loh Kayak gitu loh sih Itu uang gue buat apa gitu Yang saya tahu UKT itu kan Uang kuliah tunggal Dan sistem UKT itu Subsidi silang Yang saya tahu Jadi Melihat Pemerataannya itu Dilihat dari penghasilan Tiap-tiap Orang tua Dibedakan dari Golongan satu Sampai golongan tujuh Dan Pada saat pandemi Seperti ini Seharusnya Tahun kemarin itu Saya dengar tahun kemarin Bahwa ada penurunan UKT Seharusnya penurunan UKT itu Karena semuanya Merasakan dampak Dari Covid-19 ini Seharusnya semuanya rata Dapat gitu Karena Enggak hanya orang-orang yang Maaf-maaf Tidak mampu Golongan atas juga Kebanyakan Mengalami penurunan Karena dampak Covid ini Itu yang saya tahu Jadi Sebaiknya UKT ini Diterapkan secara Seadil-adilnya Karena Sekali lagi Kita semua Golongan satu Sampai golongan tujuh Merasakan Dampaknya Apalagi Kita tidak memakai Full fasilitas kampus Seharusnya Pria kampus Memikirkan itu Mempertimbangkan itu Dan Saya yakin Apalagi Banyak yang Komplain Banyak yang Menanyakan Hal ini Jika tidak Dijelaskan Secara pribadi Saya juga tidak tahu Tidak ada yang menjelaskan Kepada saya Bahwa Ketika saya membayar full Uang UKT Sedangkan saya tidak memakai Fasilitas kampus Secara full Bahkan parkir pun tidak Itu menjadi pertanyaan Tanggapan saya Mengenai UKT Dalam perkuliahan ini Perkuliahan daring Seperti ini Menurut saya Kasihlah keringanan Untuk mahasiswanya Ketika membayar UKT Karena memang Ketika kita membayar UKT Kita tidak merasakan Langsung fasilitas Yang ada di kampus Seperti naik lift Itu kan receh Tapi kita tidak Merasakan Ketika perkuliahan daring Tidak merasakan AC-nya kampus Tidak merasakan Main fokusnya kampus Nah Ini menurut saya Adalah Tolonglah keringanannya Di bagian UKT ini Kemudian Kalau misalkan memang UKT tidak direndahkan Atau tidak dikasih keringanan Ya tolonglah Kasihlah subsidi Paket untuk mahasiswanya Ya kan Untuk mahasiswanya Biar bisa Membantu Jalannya perkuliahan Daring gitu Jadi mahasiswa ini Banyak mengeluh Ketika Paketnya habis Karena memang Setiap harinya itu Memakai zoom Yang memakan Paket yang cukup banyak Jadi menurut saya UKT yang seharusnya Dipakai untuk Sarana-prasarana Dialokasikan Untuk membelikan Mahasiswa-mahasiswanya Paket Kuota Menurut saya Seharusnya UKT Pada perkuliahan online ini Diberi keringanan Karena Tidak sepenuhnya Memakai fasilitas kampus Seperti saya Yang sama sekali Belum pernah Menginjakan kaki Di kampus Tetapi Pembayaran UKT Selalu normal Seharusnya pihak kampus Lebih mengerti Keadaan ekonomi saat ini Pendapat saya Tentang hal ini Mungkin Pihak kampus Memerlukan evaluasi Yang lebih lanjut Terkait hal ini Karena Fasilitas-fasilitas Yang ada di kampus Tidak dipakai Sepenuhnya oleh Mahasiswa Namun Pembayaran Tetap dibayar full Sedangkan Pandemi ini Berdampak Bagi seluruh mahasiswa Tidak hanya Sekelompok mahasiswa saja Meskipun Ada pengajuan UKT Atau pengajuan Pengurangan UKT Maaf Ada pengajuan Pengurangan UKT Itu dengan Birokrasi yang khusus Itu hanya untuk Beberapa mahasiswa Yang memang Benar-benar terdampak Tetapi Semua mahasiswa ini Terdampak akan Kesusahan Yang mencari Dana untuk Melanjutkan Perkuliahannya Gitu Dengan nominal UKT Yang sama Padahal Sistem kuliah Berjalan secara Online Atau dari Pada awalnya Gue berpikir Bahwa hal itu Sangatlah tidak adil Bagi mahasiswa Karena mahasiswa Tidak menggunakan Sarana atau Prasarana kampus Secara langsung Tetapi Berjalannya waktu Pihak kampus Mulai mencari Solusi Bagaimana Mahasiswa Tidak merasa Dirugikan Oleh UKT Yang sudah Dikeluarkan Yaitu dengan Memberikan Yang namanya Bantuan kuota Atau subsidi kuota Dengan adanya Subsidi kuota tersebut Dan juga UKT yang nominalnya Tetap sama Gue berpikir bahwa Hal itu Sepadan Dengan Apa yang diterima Oleh mahasiswa pada saat ini Karena Kita mengingat Hal itu terjadi Juga karena pandemi Bukan sengaja dibuat Harapan aku Buat diri aku Sendiri nih Karena aku Bener-bener lagi Ngalamin Masa dimana Aku males banget Buat kuliah Kayak aku udah Nggak ada ambisi Ambisi Aku yang Dulu itu Kayak Udah lah Jalanin aja Aku semoga Aku Bisa makin Lajin lagi Buat ikut kuliah Makin Nggak males Buat ngerjain tugas Dan Nggak Deadline Deadline Karena aku Berlangkalnya Ngerjain tugas Lewat batas Pengiriman Jadi semoga aja Makin rajin Dan bisa aktif lagi Di perkuliahan Karena aku lagi Ngerasain gimana Enaknya Kerja Dunia kerja Dan Semoga Kedepannya lebih baik lagi Bisa Melanjutkan pendidikan Yang lebih tinggi lagi Terus buat Lin Jakarta sendiri Semoga Sistem perkuliahan Daringnya Diperbaiki lagi Karena Sebenarnya Udah ada aplikasi AIS Tapi Kurang dimaksimalkan Masih Dosen-dosen Masih Meminta tolong Kepada PJ Matkul Buat menghandle Segala tugas Yang harusnya Dikerjakan oleh Dosen sendiri Ataupun Oleh pihak Tata usaha Jadi kayak Semoga kedepannya AIS bisa Lebih baik lagi Biar kayak Kampus-kampus lain Yang mana Absennya langsung Dan Bener-bener Kita nggak manual Dari PJ Ya aku harapannya Itu sih Dan mungkin UKT Dipertimbangkan lagi Dan lebih Transparansi dana Dan Itu sih Harapan untuk Gue sendiri Semoga Diri gue Bisa lebih Bermanfaat Untuk orang lain Dan harapan Untuk Win Jakarta Semoga Kampus Win Menjadi lebih baik Kedepannya Dan Kampus Win Dapat mencetak Generasi penerus bangsa Yang kompeten Baik Dan jujur Sebetulnya Bukan hanya Di kampus Win Jakarta Namun Harapan saya Untuk seluruhnya Satu Indonesia Mungkin Apapun Aturannya Yang diterapkan oleh Kampus Atau pemerintah Jika itu yang terbaik Memang terbaik Maka terapkanlah Secara Seadil-adilnya Secara objektif Karena mengapa Agar tidak terjadi Kejanggalan Atau salah paham Di antara Mahasiswa Dan Orang tua Mahasiswa Wali Bahkan dosen Sama dosen Karena Ini sangat Apa namanya Sangat Berpengaruh Terhadap Anak-anak kuliah Khususnya Mahasiswa Yang belum pernah Merasakan Baku Kelas Mungkin Yang udah Semester tim Terindu Masuk kelas Maka dari itu Apapun hasil akhirnya Apapun aturan Nanti Yang diterapkan Jika itu Memang yang terbaik Maka Terapkanlah Dan saya juga Sebagai mahasiswa Saya akan mengikuti Jika itu Memang Yang terbaik Harapan saya Untuk diri saya sendiri Yaitu Semoga Siring berjalanan waktu Saya terus dapat Mengaktualisasi diri Serta terus belajar Agar menjadi Insan akademis Yang bernafaskan Islam Dan harapan Untuk kampus UIN Jakarta Semoga Jika semester berikut Yang melakukan sistem Pembelajaran luring Semoga proses perkulian Dapat berjalan lancar Dan ada hal-hal inovatif Dari pihak kampus Dan jika Melakukan sistem Pembelajaran daring Semoga ada Inovasi baru Agar mahasiswa Tidak boring Untuk belajar daring Dan dapat Mengerti materi-materi Yang disampaikan Harapan saya Untuk diri saya sendiri Semoga Kedepannya Tidak merasa terkejut Dengan Perkulian selanjutnya Dan bisa Menyesuaikan diri Dengan sistem Dan kondisi Di kampus UIN Jakarta Dan untuk UIN Jakarta sendiri Saya berharap Semoga menjadi Universitas terbaik Se-Indonesia Maupun dunia Dan menghasilkan Lulusan terbaik Terutama Di bimbingan penyuluhan Islam Harapan untuk UIN Syarif Yadatullah Jakarta Untuk perkulian Kedepannya Semoga Apapun Metode Yang akan Dilaksanakan Kedepannya Baik Luring Atau daring Atau bahkan Hybrid Semoga berjalan Dengan lancar Dan semoga Tersistem Semoga Terlaksana Dengan cukup baik Dan semoga UIN Syarif Yadatullah ini Bisa menjadi Universitas yang adil Universitas yang Peduli Akan mahasiswanya Universitas yang Peduli Akan dosennya Juga Universitas yang Bisa Memberi Perhatian Kepada Mahasiswanya Dan Semoga Saya Pribadi Bisa Kuat Untuk Menjalankan Perkuliahan Khususnya Di semester 7 ini Kemudian Juga Mudah-mudahan Saya Tidak Menyesal Di akhir Karena Masuk UIN Jakarta Dan juga Semoga Saya Bisa Menyelesaikan Perkuliahan Dengan Tepat Waktu Mohon Bantuannya Hidup Mahasiswa Hidup Rakyat Indonesia Harapan Saya Semoga Perkuliahan Hybrid Ini Cepat Dapat Dilaksanakan Oleh pihak Kampus Karena Ini Merupakan Solusi Bagi Mahasiswa Ataupun Dosen Karena Tidak Semua Mata Kuliah Dapat Dilaksanakan Secara Daring Ada Beberama Mata Kuliah Yang Lebih Efektif Dan Efisien Apabila Disampaikan Secara Tetap Muka Ataupun Langsung Dan Juga Perkuliahan Hybrid Ini Bisa Menjadi Contoh Ataupun Plopor Bagi Kampus Kampus Selain Speak Up BPI Blow Your Mind Speak Up BPI Blow Your Mind Speak Up BPI Blow Your Mind Thank You Speak Up BPI Blow Your Mind Speak Up BPI Blow Your Mind Speak Up BPI Blow Your Mind Nah bagaimana teman-teman setelah mendengarkan opini-opini dari mahasiswa dan mahasiswi bimbingan dan penyelidik islam Pasti teman-teman di rumah punya dong opini-opini yang berbeda Maka dari itu yuk suarakan opini-mu di kolom komentar di bawah ini ya Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten yang menarik dari channel Penyelidik Muda TV Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax